Ibu Barokatuh, Pimpinan beserta Anggota yang sehormati, Ibu Menteri, Pak Sekjen beserta Jajaran Dirjen, Kepala BRGM beserta para dirut mitra kami. Sebelumnya kami mengevaluasi terlebih dahulu dari progres realisasi anggaran tahun 2023, di mana dari beberapa dirjen, salah satunya dirjen PPKL memang paling terlendah di antara yang lain hanya mampu menyerap 8,90 persen, di mana PPKL ini kan punya peran fungsinya yang luar biasa, bagaimana penanggulangan, pencemaran dan kerusakan pesisir laut, penanggulangan yang lain juga ini harus diperhatikan, akan tetapi sayang sekali ini ya, hanya 8,90 persen, apa penyebab dari semuanya. Di samping itu juga ada BRGM hanya mampu menyerap, baru menyerap 17,70 persen, sama ini juga mohon penjelasannya, mengapa tidak mampu terserap secara signifikan. Yang ketiga ada PSLB 3, sebetulnya PSLB 3 sangat strategis sekali, apalagi di saat sekarang ini kaitan perubahan iklim, di samping itu Indonesia Darurat Sampah, ini kaitan dengan penanganan sampah, penyediaan fasilitas pengelolaan sampah, pengurangan sampah, ini juga sebetulnya menjadi tugas berat dari PSLB 3, tapi serapannya baru berapa persen, 23 persen dari beberapa dirjen yang ada. Nah mohon penjelasan, kaitan dengan komposisi anggaran tahun 2024, kita tahu ini bahwa pagu anggaran komenten LHK ini belum sepenuhnya berpihak, kecenderungannya tiap tahun ini semakin mengalami penurunan. Dan di tahun 2024, dirjen KLHK ini mendapatkan kurang lebih 7,53 triliun. Ini kan tergolong kecil, di mana kalau dirata-ratakan masih di bawah 1 persen dari RAPBN 2024. Oleh karena itu, fraksi Partai Demokrat memberikan masukan pada Kemeninta LHK dan Badan Restorasi Gambut untuk terus memprioritaskan kegiatan yang berdampak signifikan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, serta menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Penyerapan anggaran agar terdistribusi secara optimal sejak awal tahun, sehingga transformasi perekonomian sektor kehutanan dan lingkungan hidup semakin meningkat. Ada pun kaitan rencana pendapatan tahun 2024 sebesar Rp6,746 triliun. Ini lebih besar 28 persen dari tahun sebelumnya. Yang ingin kami tanyakan, berapa besar relasi yang sudah terserap oleh Kemeninta LHK pada tahun 2023? Apa strategi yang akan dilakukan oleh Bementeri untuk mencapai target PNBP tahun 2024 sebesar Rp6,746 triliun ini? PNBP dari sektor lingkungan hidup dan kehutanan seharusnya dikembalikan untuk melaksanakan program pada bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Ada pun target capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup atau IKLH tahun 2024 sebesar 69,74 poin lebih rendah dari realisasi IKLH tahun 2022 sebesar 72,42 poin. Mengapa target ILHK 2024 ini lebih rendah dari capaian tahun 2022? Apakah KKLHK meyakini bahwa akan terjadi kerusakan lingkungan hidup yang lebih parah pada tahun 2024? Kementerian LHK berkomitmen untuk menyalurkan kegiatan berbasis masyarakat pada tahun 2024 dengan total anggaran sebesar Rp1,752 triliun lebih besar dari tahun 2023 yang hanya sebesar Rp1,674 triliun. Bagaimana mekanisme penyaluran dari program tersebut monitoring dan pengawasan kegiatan berbasis masyarakat seperti apa? Sasaran utama KLHK pada tahun 2024 menjaga pertumbuhan PDB secara positif dan menumbuhkan ekspor hasil hutan untuk mendukung surplus neraca perdagangan non-bigas. Fraksi Partai Demokrat meminta agar dalam mewujudkan target pertumbuhan ekonomi tersebut KLHK harus selalu mengedepankan prinsip ekologi sehingga hutan kita tetap terjaga dan terus mampu memberikan manfaat ekonomi bagi negara dalam jangka panjang dengan menindak tegas segala macam kegiatan penggunaan kawasan hutan non-prosedural. Rencana penarikan hibah luar negeri tahun 2024 sebesar 200 miliar rupiah lebih rendah dari tahun 2023 seperti apa mekanisme penarikan hibah dari lembaga pendonor mana saja hibah luar negeri tahun 2024 berasal. Untuk BRGM target nasional rehabilitasi mangrove sampai tahun 2024 yaitu seluas 600 ribu hektare di sembilan provinsi yang sampai saat ini dari total target 600 ribu hektare yang sudah terrealisasi baru 6,93 persen atau kurang lebih 41,6 hektaran. Pertanyaannya kenapa gitu sangat rendah? apa kendala di lapangan dan serta strategi BRGM seperti apa untuk mencapai target rehabilitasi 600 ribu hektare mangrove sampai dengan tahun 2024 dengan dukungan anggaran terbatas ini. Dan yang terakhir bahwa KLHK akan mendukung untuk kegiatan program Pretas Nasional II dalam mendukung penataan Ibu Kota Negara. Kurang lebih 500 hektare kegiatannya adalah rehabilitasi hutan dan lahan di IKN dan das sekitarnya. 700 hektare pemulihan ekosistem di area IKN. 68 hektare keaneka ragaman hayati tinggi. Pertanyaannya dari beberapa dukungan yang sudah disebutkan kira-kira jenis tanaman apa serta memakan waktu berapa lama dengan kondisi anggaran yang minim seperti ini. Apakah akan terrealisasi gitu? Dukungan ke arah percepatan penataan Ibu Kota Negara. Dan kami juga meminta indikator kinerja utama 2024 mengingat perubahan iklim kita sudah rasakan panasnya matahari yang cukup menimbulkan mungkin debu-debu yang berserakan ini mohon kiranya pilar lingkungan ini harus diperkuat. Di samping itu juga indik kinerja pengelolaan sampah di mana hanya 70 poin yang disampaikan pada kami ini parameternya seperti apa sementara PSLB 3 saja menyerap anggarannya masih rendah. Terima kasih.